Intro Dan hari ini, pagi ini insyaallah, semoga Allah berkahi Kita akan melanjutkan dengan lanjutan pasalnya Yaitu pasal ke-8 Anjuran menjaga dan memperbaharui wudhu Jadi bagaimana seseorang tidak pernah terlepas dari wudhnya Batal pun dia wudh lagi, batal pun dia wudh lagi Juga, kalaupun dalam kondisi dia wudh, tiba waktu sholat, dia boleh perbaharui Walaupun dia sudah bisa sholat langsung, ini semua punya keutamaan tersendiri Ini dimaksud oleh Al-Mundiri dalam pasal beliau ini Hadith pertama, Bismillah tentunya Kita mulai pada pagi ini materi kita Nomor hadith 197 dan disebelahnya bagi yang pegang buku Itu ada urutan 1 Maksudnya hadith pertama dalam pasal ini Tulisan disebelahnya Sohih di ghairihi Maksudnya hadith ini menjadi sohih karena dukungan riwayat-riwayat yang lain Dari tawban radiyallahu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Beristikhamalah kalian Dan kalian tidak akan mampu menghitung Pahala dari amal kalian Ketahuilah Bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat Dan tidak akan menjaga wudhu Kecuali seorang mu'min Diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan Sana Sohih dan Al-Hakim juga meriwayatkan Dan dia berkata Sohih berdasarkan syarat keduanya Dan ia mempunyai illat Selain kekiriruan Abu Hilal dan Ash'ari Maksudnya ada permasalahan dalam hadith ini Tetapi sudah ditelusuri oleh para ulama Makanya saya bilang tadi di awal Dia sohih karena dukungan riwayat-riwayat yang lain Dan dalam riwayat Ibn Hibban Dalam sohihnya dari jalan Abu Bilal Dia berkata Di awalnya Sadidu wa qaribu Wa'alamu anna khaira amalikumussolat Berlaku luruslah Dan berusahalah untuk mendekati Atau kepada sesuatu yang lurus itu Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat Sadidu wa qasiman Seperti biasa kita coba akan bedah hadith ini Dan kita coba mengambil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya manfaat-manfaatnya Potongan pertama dari hadith adalah Istakimu walantuhsu Kita ambil kalimat istakimunya Perintah Nabi S.A.W. disini Beristikomalah Bahasa Indonesia nya Konsisten lah Istikomah itu konsisten Selalulah jaga perbuatan-perbuatan kebaikan itu Dan istikomah ini adalah tingkatan yang Bapak Ibu harus lakukan Setelah Bapak Ibu mempelajari agama ini Maka dan faham Anda amalkan tugas setelah itu istiqomah sampai mati Jaga udah Sekali kita sholat 5 waktu sudah tahu perintah syariatnya Kita sudah kerjakan Maka sekarang tugas kita Jaga sampai mati Karena nanti Akan ada pertanyaan Terserit di bidang Anda Pada saat Anda sudah mulai pelajari agama Anda sudah mulai praktikan Apalagi ya Atau misalnya Apakah ini saja yang saya lakukan? Jawaban dari dua pertanyaan ini Ya Anda tinggal istiqomah Allah mengatakan Sembalah Tuhanmu sampai datang kepadamu Keyakinan Maknanya adalah Kalau kau sudah faham ilmunya Kau sudah amalkan istiqomah Pakai jilbab Misalnya Para umahat kita dan akhawat kita Maka sudah faham Itu perintah agama Amalkan Maka istiqomah Jangan lagi pelin-pelan Sebentar pakai Sebentar enggak Sekali pakai cadar Misalnya Ya Maka Sudah tahu itu hukum perintah agama Anda sudah pakai Istiqomah lah Jangan tergoyahkan Sekali sholat malam Sudah tahu hukumnya Tahu keutamanya Sudah dikerjakan Istiqomah Lakukan setiap hari Terus begitu Dan memang Tentu di banyak rincian Model-model Jenis semua ibadah Yang bisa kita sebutkan Seperti puasa Baca Quran Zikir Bersedekah Bagi semua orang tua Jemuh orang sakit Setelah Anda Fahami hukum syariatnya Anda amalkan Tugas Anda setelahnya Istiqomah Putinkan Konsistenkan Supaya Anda Terus Di setiap hari Buku amal Anda Tercatat Ya Pahala-pahalanya Saudara ku seiman Istiqomah ini panjang sekali Bahasannya Tapi saya ingin menjelaskan Yang pertama Makna istiqomah tadi Yaitu Konsisten Bagaimana Anda konsisten Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang memerintahkan Masalah istiqomah Di antaranya Teman-teman Saya ingin hubungkan dengan Surah Al-Kahfi Yang termasuk Bagian daripada Ayat Yang dianjurkan Anda Atau surah yang dianjurkan Anda Baca ya Di hari Kamis Malam Jumat Ataupun di hari Jumat Seperti kita sekarang Teman-teman tentu Dianjurkan membaca Surah ini ya Ada banyak hadith Atau banyak hadith Yang menyebutkan masalah itu Tapi di antara Ayatnya Itu ada yang memerintahkan Kita untuk istiqomah Saya coba buka dulu Di ayat 28 Surah Al-Kahfi Surah nomor 18 Ayat 28 Jadi mudah dihafal Sebenarnya Al-Kahfi 18 Ayat 28 Allah berfirman Silahkan dibuka dulu Di aplikasi handphone Maksudnya di Aplikasi Quran Ada di handphone A'udzubillahimunasyaitonarajim Sekali lagi Al-Kahfi Surah nomor 18 Ayat 28 Yang artinya Dan bersabarlah kamu Hai Muhammad Dan tentu kita juga Orang-orang beriman Diingatkan oleh Allah Di sini Bersama-sama Dengan orang Orang yang menyeru Tuhannya Orang yang lurus Orang yang istiqomah Selalu bergabung Sama mereka Beramallah Bersama mereka Baik di pagi Ataupun senjahari Jadi jangan sampai Pagi beriman Zikir pagi Beribadah Sorenya jadi kufur Sorenya jadi Berbuat maksiat Jadi Bersabarlah kamu Dalam mengejakan ibadah itu Bersama-sama Dengan orang-orang Yang menyeru Tuhannya Di pagi Dan senjahari Dengan mengharapkan Keridoannya Mengharap dapat balasan Nanti Di akhirat Dan janganlah Kedua matamu Setelah kau sudah Istiqomah Sudah mulai bergabung Sama orang-orang baik itu Mulai mengerjakan Soalnya Jangan kau palingkan Kedua matamu Dari mereka Karena mengharapkan Perhiasan dunia Maksudnya jangan sampai kau Mulai buka lagi Pintu dosa Karena sekali Dibuka Allah Maka bisa saja Maka bisa saja Orang jadi futur Istilahnya Mulai goncang Untuk kembali Dia butuh Upaya lagi Untuk bisa kembali Kepada tingkat keimanannya Jadi memang Jangan dinodai Jadi jangan pernah Terpengaruh Dengan orang yang Mengharapkan Hidupan dunia Dan jangan Kamu mengikuti Orang-orang yang Hatinya telah Kami nalaikan Enaknya Orang ini Ketawa terus Misalnya Kayak gak ada bebannya Padahal disini Dia gak sholat Dia gak apa Lalu kemudian Kita terpengaruh Padahal dia lalai Sebenarnya Dia lalai Dari mengingati kami Kata Allah Serta menuruti Hawa nafsunya Dan adalah Keadaannya itu Melewati batas Gitu kan Ada seorang Salafus Salih Melewati Orang-orang Yang lagi ngumpul Di pinggir jalan Kemudian Orang-orang yang ngumpul Di pinggir jalan ini Teman-teman sekalian Mereka Buang-buang waktu Ngomong kosong Mengkhayal Berbicara gosif Berita-berita yang Menggiba orang Tidak benar Tidak benar Maka beliau berkata Andai saja bisa dibeli Waktu itu Maka aku akan beli Waktu dari mereka Karena memang Ada orang Subhanallah begitu Kerjanya Hanya menghabiskan Waktu saja Menghabiskan pada hal Yang tidak ada gunanya Pada hal yang tidak ada gunanya Maka beliau mengatakan Kalau waktu itu bisa dibeli Supaya waktu saya bertambah Saya beli dari mereka Saya beli dari mereka Karena Terlalaikan teman-teman sekalian Maka kita akan terlalaikan Cuma dua pilihannya Anda isi dengan hal-hal yang baik Atau memang Anda tidak isi dengan hal-hal yang baik Tidak ada pilihan yang lain Oleh karena itu kita harus hati-hati tentunya teman-teman sekalian Pada saat kita Membuang-buang waktu Dan mengikuti orang-orang yang seperti itu Coba Anda Lihat juga surah Al-Fatihah Yang sudah kita hafal sama-sama Baru-baru anda tidak lihat InsyaAllah anda sudah hafal ini Ayat 6 sampai ayat 7 Apa yang kita bilang disitu Yang selalu kita baca 17 kali dalam sholat wajib kita Belum sholat-sholat sunnah A'udhu billahi minasyaituan rojim Ihdinas siratal mustaqim Tunjukkanlah atau tunjukilah kami jalan yang lurus Maksudnya apa? Supaya kami selalu istiqamah Selalu kita baca 17 kali Padahal kita sudah dapat hidayah kan? Sudah masuk Islam MasyaAllah Terlalu dalam kata Islam Tapi kita selalu mengatakan Tunjukilah kami jalan yang lurus Maksudnya buat kami istiqamah Setelah kami faham itu Yaitu kami minta ya Allah Engkau berikan kami petunjuk Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat Dari orang-orang salih Yang patuh Dan konsisten di jalanmu Dan bukan orang yang engkau murkahi Dan juga bukan orang yang sesat Jadi jangan sampai Kita malah bergabung dengan orang-orang yang Tidak benar Ini juga perintah untuk istiqamah Supaya jangan sampai justru kita Terlalaikan Kemudian Juga dalam surah Yunus Surah nomor Sepuluh ya Ayat lapan sembilan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan agar Musa dan Harun Untuk istiqamah A'udhu billahi minasyaitan rajim Surah Yunus Ayat lapan puluh sembilan Allah berfirman kepada Musa dan Harun Sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua Agar mereka dimenangkan dari Fir'aun Karena itu istiqamalah kamu berdua Jangan nanti begitu kau masuk ke istananya Fir'aun Terpengaruh dengan lihat tahtahnya Prajuritnya Kekuatannya Hartanya Tidak ada Istiqamalah Jangan terpengaruh Tujuan utamamu adalah akhirat Ya Maka karena itu istiqamalah Sekarang kalian akan begini Menuju ke Fir'aun Karena itu istiqamalah Kamu berdua pada jalan yang lurus Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui Artinya Jangan sampai kau malah menyimpang Sehingga akhirnya Terpengaruh Ya Karena seolah-olah manusia ini lemah Lemah Kita sensitif Ya Jangan bilang teman-teman Kita tonton Dua jam film India tidak terpengaruh Bagaimana bisa dua jam mata fokus melihat Telinga fokus mendengar Gitu kan Dan ini dua-duanya Konek ke hati kita Hati memerintahkan otak Maka Sedihlah kita pada saat Cuplikan sedih Ya Syahwatlah kita pada saat Memang undangan syahwat Ya Gembira lah pada saat bergembira Itu kan semua kenar Maka jangan buka celah itu Sekali lagi pesannya Jangan buka celah itu Karena semua orang bisa bermaksiat Tapi kalau anda buka rugi Kerugiannya adalah Saya sering bilang Yang paling pertama Allah Hilangkan dari orang yang coba Untuk tidak istiqamah ini Ya Yaitu Hilangnya kenikmatan ibadah Coba anda sekarang Mungkin Kalau yang sudah berhasil ya Sekarang kita lagi di ujian Ya Allah SWT Mendekatkan diri kepadanya Semoga kita berhasil Dalam ujian ini Ada yang sudah berhasil Beberapa hari ini Masya Allah Komitmen sholat duha Komitmen sholat malam Komitmen baca Quran Komitmen dikir pagi petang Komitmen dengarin ceramah di rumah Komitmen Suami dan istri Berbuat kebaikan-kebaikan di rumah Komitmen sedekah Dan segala macam Pasti anda rasakan Ada perbedaan Tingkat keimanannya Mirip dengan orang Kalau lagi umroh Lagi haji Fokus disana beribadat Itu ada perasaan kita Berbeda Dari sisi keimanannya Nah itu kalau Sedikit saja anda Misalnya Buka pintu kemaksiatan Sedikit saja Ada berkurang tuh Ya muncul seperti rasa Males Udahlah Gak usah Itu mulai tuh Awal Hilangnya kenikmatan Karena sudah mulai Merusak istiqamanya Nanti akhirnya Sudahlah nanti aja Mulai masbuk sholatnya Terus Syaitan berusaha Untuk Merusak itu Sampai nanti akhirnya Lalai Oleh karena itu Allah sudah memerintahkan Jangan buka Istiqam Istiqam Dan jangan terpengaruh Mau mereka pakai Dari kepala sampai kakinya emas Gak peduli Itu dia Saya tidak Gak peduli Dan kita harus yakin Kita sedang menuju ke pintu Namanya kematian Dan kita akan menuju ke surga kita Yang abadi Insya Allah Ya Jadi bukan dunia yang kita kejar Kecuali kalau anda misalnya Bergabung dengan orang-orang dunia Tapi Dari Orang yang beriman Itu berbeda tentu Ya Kemudian Kena mereka Pasti akan bicara kebaikan-kebaikan Yang maksud saya Selanjutnya Surah Hud Ayat 112 Surah Hud Ayat 112 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim Perintah Allah kepada Nabinya Muhammad S.A.W Surah Hud Ayat 112 Wablas fastaqim Kama umirta Waman taba ma'aka Wala tatgaw Innahu Bima ta'amaluna basir Dan istiqamala kau Hayy Muhammad Di jalan yang benar Setelah kau tahu Wahyu turun kepadamu Istiqamalah Sebagaimana Terah diperintahkan kepadamu Suruh sholat Suruh kuasa Suruh dakwah Suruh ini Suruh itu Dan juga Kepada orang yang bertawabat bersamamu Ajak semua Kau muslimin Yang sudah mulai istiqam Mulai kembali Supaya lakukan itu Dan jangan Kamu melampuhi batas Sungguh dia maham Melihat Apa yang kamu kerjakan Melampuhi batas ini Adalah Kembali lagi Dalam Pelanggaran Jangan sampai rusak itu Jadi seperti Ibaratnya begini Teman-teman yang mulai istiqamah Sudah mulai faham agama Kayak insya Allah termasuk Bapak ibu mengikuti acara kita ini Misalnya kita coba untuk belajar Apa ini yang Allah pesankan Apa pesan Rasulullah SAW Kita mau belajar Maka kita mulailah Membelajari Lalu kita mulai terapkan Kita coba konsisten Sudah mulai istiqamah Gitu kan Kita ibaratnya seperti orang yang Tadinya kotor Mandi nih Segar nih Kayak tadi pagi Teman-teman mandi Segar sekali Baju sudah bagus Sudah wangi Rambut sudah rapi Segala macam Sudah zen Sudah bagus Sudah bagus Jadi dia terus seperti orang yang mandi Mandi Dia selalu segar Nah kalau anda mulai Setelah wangi bersih Ada Genangan air Injak Percik ke celana Nah ini seperti itu Sudah tahu itu kotor Kenapa diinjak Gitu kan Sengaja Main kotor-kotor Misalnya Apalah ya Maaf Meludah sembarangan Main ngupil Korek hidung Apalah ya Kotorin Jadi biar bajunya juga bersih Rapi Jadi kotor kembali Orang subhanallah Biar Biar Paras wajahnya Dan Postor tubuhnya Biasa saja Ya Itu tetap saja Kelihatan bersih Kelihatan bagus Menarik Kalau dia bisa jaga Pakaiannya bersih Penampilannya rapi Seperti itulah Nah seperti itu Orang yang sudah mulai istiqamah Mulai bersih dia Mulai rapi Subhanallah orang istiqamah itu kelihatan Ada cahaya di wajahnya Walaupun dia tidak terlalu putih kulitnya Seperti orang yang nyaman kita Untuk interaksi sama dia Nah Kalau anda mulai berbuat kemaksiatan Seperti anda mulai kotorin kembali badan itu Mulai lagi membuat kotoran Dan uniknya Banyak orang Setelah dia kotorin badannya Sudah keringatan Oh macam-macam kotoran Melemkel semuanya Dia gak mandi Dia gak Membersihkan itu Bahkan langsung tidur Dengan kotorannya Nah begitu orang yang baksit Yang tidak taubat Ini Contoh rasional saja ya Saya juga Tidak pernah Khususkan Menceritakan poin ini Tiba-tiba Allah SWT Lintaskan Saya pun bersyukur Karena saya juga ambil pelajaran Dari kata-kata ini Bagaimana Kita harusnya Selalu istiqamah di jalan Allah SWT Dan ibarat istiqamah itu Seperti orang yang sudah mandi Bersih Jangan sampai kotorin Pakaian Badan Karena dengan maksid Kita berarti kotorin Nah Kalau kita Sudah mulai merasa sedikit gerah Mandi lagi Karena itu maksudnya Ibadah ke ibadah Ibadah ke ibadah Nabi SAW menggunakan ibarat ini Dalam perumpamaan sholat ya Makanya Nabi SAW mengatakan Bagaimana Pendapat kalian Kepada para sahabat Kalau di depan rumah kalian Ada sungai Mengalir dengan deras Airnya deras sekali Dan kalian mandi sehari Lima kali Ada digunakan istilah mandi Kalian mandi sehari Lima kali Tertinggal gak kotoran Di badannya Jadi dari mandi Sedikit gerah Mandi lagi Mandi lagi Sampai lima kali sehari Ada kotoran Kata para sahabat Tidak ada yang sudah Bersih terus gitu kan Kata Nabi SAW Itulah perumpamaan Lima waktu sholat Sholat Ya mulai sedikit kita gerah Ya Sudah masuk sholat setelahnya Masuk sholat Jadi tidak pernah ada peluang Untuk membuat badan kita bau Semoga Allah Buat kita istiqamah insyaAllah Lalu Allah mengatakan Jangan-jangan melampaui batas Sungguh dia Maha melihat Apa yang kamu kerjakan Sekali lagi Melampaui batas ini adalah Terjurumus lagi Dalam kemaksiatan Selanjutnya surah Maryam Ayat 36 Surah Maryam Ayat 36 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa inna allaha rabbi warabbukum Wa inna allaha rabbi warabbukum fa'buduh Hada siratu mustakhim Dan sungguh Allah itu adalah Tuhanku Dan juga Tuhanmu Maka sembahlah dia Ini adalah jalan yang lurus Di sini ada perintah Sembah laniyah Artinya selalu tunduk Dan beribadah Kepadanya Kalimat istiqamah ini banyak digunakan Dalam Al-Quran Seperti Di dalam Surah Maryam Juga masih surah yang sama Tadi ayat 36 Ini ayat 41 sampai 43 Tentang kisah Nabi Ibrahim AS Allah menyebutkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wadhkur fil kitab ibrahim Innahu kana siddiqan nabiya Dan ceritakanlah Hayy Muhammad Tentang kisah Ibrahim Dalam kitab Al-Quran Ith qala li abihi Ya abad li ma ta'budu Ma la yasma'u Wa la yubsiru Wa la yugni Angka syai'a Wahi ayahku Mengapa engkau menyembah Sesuatu yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak mampu menolongmu sedikitpun Karena ayahnya Azhar Penyembah berhala Ya abati inni Kodija'ani minal ilmi Ma lam ya'tika Faktabi'ni Ahdika siratan sawiya Wahi ayahku Sungguh telah sampai kepada aku Sebagian ilmu yang tidak diberikan Kepadamu Ada wahyu Maka ikutilah aku Nisaya aku akan menunjukimu Ke jalan yang lurus Ada kalimat Ahdika siratan sawiya Ini maksud jalan yang lurus adalah Kau akan dapat petunjuk Dan kau tinggal Menjaga itu Istiqamah dalam masalah itu Juga dalam surah Al-Hajj Ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitan Wa liya'laman ladhina Utu'l ilma Annahu alhaqqu min rabbik Fayu'minu bihi Fatuhbita lahu Kulubuhum Wa inna allaha Lahadil ladhina Amanu ila Siratin mustaqim Dan supaya orang-orang Yang telah diberi ilmu Meyakini bahawa Al-Quran itu Benar Dari sisi Tuhan Dari sisi Tuhan Muhai Muhammad Lalu mereka beriman Dan hati mereka Tunduk kepadanya Dan sungguh Allah Pemberi petunjuk Kepada jalan yang lurus Bagi orang-orang yang beriman Artinya Kalau orang mau Allah subhanahu wa ta'ala Akan pandu dia Dan istiqamahkan Di dalam agamanya Juga bagaimana Orang yang berpegang teguh Pada sunnah Nabi s.a.w. Maka dia akan lurus Allah gunakan Dalam surah Al-Mu'minun Ayat 73 Ayat selanjutnya A'udhu billahi minasyaitan Dan sungguhnya Kamu telah menyeru Mereka Hai Muhammad Ke jalan yang lurus Jalan mustaqim Maksudnya yang lurus Istiqamah Yang Kalau mereka ikuti Mereka konsisten Mereka akan selamat Seperti itulah Dan tentu Ayat-ayat berhubungan Dengan masalah ini Sangat banyak sekali Kita pilihkan Beberapa ayat Di antaranya Fussilat Ayat 6 Fussilat Ayat 6 Dalil selanjutnya Fussilat ayat 6 ini Bunyinya A'udhu billahi minasyaitan Rajim Kul innama Ana basyarum Mithlukum Yuhai ilayya Annama ilahukum Ilahum Wahid Fastaqimu ilayhi Wastagfiruhu Wawailunil musyrikin Katakan Hai Muhammad Sungguh aku ini Hanyalah seorang manusia Seperti kamu Yang diwahyukan Kepadaku Bahwa Tuhanmu Adalah Tuhan Yang Maha Esa Karena itu Istiqomalah Kamu Beribadah Kepadanya Setelah faham Dariku Kata Nabi S.A.W. Allah perintahkan Nyampaikan itu Sudah tahu Mana halal Mana haram Maka Istiqomalah Istiqomalah Kamu beribadah Kepadanya Kepada Allah Dan mohonlah Ampunan Kepadanya Dan celakalah Bagi orang-orang Yang mempersekutukannya Disini kita lihat Bagaimana Ada perintah Dan istiqomalah Dan ayat Yang paling Menggembirakan Teman-teman Adalah Selanjutnya Masih surah yang sama Fusilat Tadi ayat Nabi Ini ayat 30 Sampai 32 Saya merasa Ini adalah Ayat yang selalu Membuat saya bahagia Karena Ada saatnya Dimana Orang beriman Memikirkan Bahwa Sendi akan meninggal dunia Bagaimana Amal ini cukup Atau tidak Runungi ayat ini Teman-teman sekalian Allah berikan Berita gembira Allah berikan Berita gembira Pada saat kita meninggal Asal kita selama hidup Sudah istiqamah Bunyi A'udhu billahi Minasyaitun Fusilat Ayat 30 Sampai 32 Innal ladhina Qalu Rabbunallahu Thumma Istiqamu Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Tuhan Kami Allah Sudah dia yakin Dia berikrar Dengan itu Kemudian mereka Istiqamah Mereka berpegang Teguh Mana yang halal Mereka nikmati Mana yang haram Mereka jauhi Sejauh-jauhnya Mana yang diperintahkan Mereka kerjakan Mana yang dilarang Mereka tinggalkan Tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu Wala tahzanu Maka pada saat mereka wafat Malaikat-malaikat akan turun Menemui mereka Sambil berkata Janganlah kalian takut Dan jangan juga kalian sedih Wa'abshiru biljannatillatikuntum tu'adun Dan terimalah berita gembira Dengan surga yang dijanjikan untuk kalian Jadi pada saat kita mau meninggal Nanti teman-teman sekalian Dan insyaAllah kita termasuk ini Kita akan menyaksikan Malaikat datang Ramai Dan menyampaikan berita gembira Alla takhafu Jangan usah kalian takut Jangan usah takut nih Ruh mau dicabut Segala macam Jangan-jangan kalian sedih Wa'abshiru Terima berita gembira dari kami Allah menyuruh kami Menyampaikan kepada kalian Biljannatillatikuntum tu'adun Dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian Itu ayat 30 Ayat 31 nya Kamilah yang jadi pelindung-pelindung kalian Dalam kehidupan dunia dan akhirat Di dalam surga itu Kalian akan memperoleh apa yang telah kalian inginkan Atau apa yang akan kalian inginkan Dan apa yang kalian minta Semuanya Apa yang jiwa kita terlintas Ingin langsung ada Sampai sebagian ulama Tamsir Memaknakan kalau orang Melihat burung terbang Di atas Langit surga misalnya Dan dia Tiba-tiba terfikir Enak enak gak eh Dagingnya kak Burung ini Misal contoh di bayangan dia adalah Dibakar Terbakar Atau digoreng Atau tiba-tiba sudah terhidang di depan Tidak seperti di dunia Dia harus Proses dulu Kemudian ayat 32 nya Nuzulam yang gafur Rahim Itulah Penghormatan Bagi kalian Dari Allah Yang maha pengampun Lagi maha penyayang Bagaimana Ayat ini sangat mudia Teman-teman sekalian Dan saya bilang tadi Ini ayat yang paling Mengembirakan Sebenarnya tentang istiqamah ini Panjang sekali ya Saya bilang tadi Banyak sekali Penyampaian tentang masalah itu Baik Itu makna Istiqamah Kita akan lebih dalam Masuk juga Di makna istiqamah ini Teman-teman sekalian Selain makna istiqamah adalah Kiat-kiat untuk istiqamah Kiat-kiat untuk istiqamah Setelah saya Simpulkan dari sekian Banyak dalil Pendapat-pendapat Para ulama Karena ini panjang sekali Pendapat ulama Tentang masalah ini ya Maka saya melihat Istiqamah itu Penyebabnya adalah Yang pertama Ilmu 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 agama Karena dengan kita Pelajari ayat-ayat Al-Quran Kita pelajari Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam penjelasan para ulama Salaf Para sahabat Para tabi'in Generasi emas Islam awal Tentang ayat Tentang hadith Nabi Dan apa yang mereka Praktikan dalam kehidupan mereka Maka ini adalah Sebab istiqamah pertama Bagaimana Orang kalau sudah faham Jadi tahu Mungkin umum Seperti teman-teman sekarang Sederhana contohnya Begitu ikut pengajian Dengar Oh ya ya Ternyata Oh ternyata Kita jadi mau lakukan Nah ini ilmu Jadi kalau teman-teman Hadir di majlis ilmu Atau dengarkan ceramah Mungkin termasuk Seperti sekarang Kita melalui live pun Seperti ini Karena emang kita Belum bisa membuka majlis Dalam kondisi kita sekarang Maka Ini sudah cukup Untuk membuat Teman-teman sekalian Munculnya efek ilmu itu Jadi jangan heran Kalau anda merasa Oh saya berdosa ya Oh saya Kayaknya kurang Oh saya mau melakukan Itu efek ilmu Tapi ini gak cukup Dia gak berdiri sendiri Seperti kalau bangunan Baru satu pilar Harus ada pilar lain yang menopang Pilar yang kedua Amalkan Amalkan Nah disini Pengamalannya ini Yang penting Karena banyak orang sudah tahu Tentang sholat malam Tapi gak diamalkan Dia hadir di majlis begini Sudah dengar masalah uduk Gak uduk Gak uduk Padahal dibersihkan dosa ini Tapi dia gak uduk Kan aneh gitu kan Maka ini Pilar yang kedua Harus menopang Kalau gak yang pertama Percuma Biar anda kaya ilmu Kalau gak diamalkan Percuma Gitu kan Maka harusnya Diamalkan Ini tidak kalah penting Dan dalam Belajar Ya Poin pertama Kiat pertama Dan dalam Mengamalkan Dibutuhkan sebuah Pembalut Penguat Namanya istiqomah Istiqomah ini Pembalut adalah istiqomah Yang ketiga Pilar yang ketiga Supaya bangunan sudah mulai kokoh Dan lebih kokoh lagi Bisa berdiri tegak Kita butuh empat pilar tentunya Nah Pilar yang ketiga Yaitu Komunitas Lingkungan anda Teman-teman Tempat bergaul Tempat berinteraksi Bahkan tempat makan Tempat minum Tempat belanja Semua ini Betul-betul anda sortir Dan yang bisa mendukung Dua pilar pertama Kapan salah Maka akan Datang mereka Bukan malah jadi pilar Tapi menjadi Perusak Dua pilar yang pertama Teman-teman Harus yang salih Kalau laki-laki Kok anda laki-laki tentunya Kalau anda perempuan Cari teman-teman yang salih Dimana Ustaz kami dapat mereka Di majlis ilmu Di masjid Tempatnya mereka disitu Bukan di karaoke Bukan di diskotik Bukan di sembarangan tempat yang Dan itu bisa tampak Dari penampilan mereka juga tentunya Beda kan Penampilan orang yang Berilmu Orang yang beramal Istiqamah Beda Mereka berpenampilan Muslimah Kalau wanita Yang kita biasa bilang Berhijab syari'i Misalnya gitu Dan laki-lakinya juga begitu Berbusana muslim Dan kelihatan kok Orang yang beriman itu Pasti beda subhanallah Apalagi kalau sudah berimu Maka dia akan lebih santun Kalau ngomong Dia akan lebih baik Dalam menghadapi Permasalahan-permasalahan Interaksinya Dia akan dermawan Dia akan murah senyum Dan seterusnya Nah ini Pilar yang ketiga Ini juga Penopang bangunan Nah sekarang sudah tiga Bangunan sudah mulai bangun Tapi masih miring Butuh yang keempat Berdoa Supaya Allah Membuat anda istiqamah Seperti itulah Ini kiatnya Ini yang sederhana Yang saya sampaikan Dalam masalah Kiatnya Kemudian Nabi S.A.W. bersabda Masih di hadith yang sama tentunya Lanjutannya Walantuhsu Dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung amal Bisa bermakna Tidak usah repot hitung amalmu Oh saya sudah sholat malam Sepuluh tahun Baik Sepuluh tahun sudah dicatat Sekarang Yang penting sekarang kita bicara Tidak lepas dari masalah istiqamahnya tadi Makanya Nabi S.A.W. ingatkan Jangan kalian berkata Dulu saya sholat malam Itu dulu Dulu saya waktu masih gadis Dulu saya waktu masih bujang Waktu saya masih SMA Saya sholat Malam Oh saya dulu suka hadir banjiris ilmu Dulu Apa gunanya ada cerita dulu Yang penting itu adalah Berjalan gak sampai sekarang Berjalannya ini yang penting Jadi gak usah hitung-hitung itu Kerjakan saja Dan selalu merasa Kurang Dalam amal itu Khawatir jangan sampai Allah gak terima nih Gimana Maka selalu kita Sibuk Memperbaharui Sibuk menambah Jangan merasa puas Jangan merasa bangga Oh saya sudah tiga kali haji Manfaatnya apa Kalau bisa sepuluh kali Dua puluh kali Kenapa enggak Atta bin Nabi Rabah Rahimahullah Haji tujuh puluh kali Gitu kan Itu harusnya kita faham Masalah itu Ya Jadi tidak perlu kita berbangga Dengan amal Yang kita lakukan Dalam arti kata Menghitung-hitung Karena kalian tidak bisa hitung itu Itu satu makna Makna yang lain juga Bisa bermakna Kalian Tidak tahu Belum Allah membalas kalian Saya pernah sampaikan Di majlis kita Waktu belum ada Corona tentunya Kita pernah menjelaskan Masalah itu ya Ada kisah Di zaman Nabi S.A.W. Terjadi Dua orang meninggal Sahabat dekat mereka Yang satu meninggal Minggu ini Yang satu minggu depannya Tapi yang meninggal Minggu ini Itu Ini contohnya meninggal Tapi memang mereka meninggal Selisihnya satu minggu Yang meninggal minggu ini Syahid Terbunuh di badan perang Yang meninggal Minggu depannya Itu adalah orang mati Di atas ranjang Bukan karena berperang Kebetulan keduanya Disolati oleh Nabi S.A.W. Dan para sahabat Di saat Selesai mensolati Solat jenazah yang kedua Yang orang mati biasa Bukan mati syahid Nabi S.A.W. Balik kepada para sahabat Lalu bertanya Bagaimana pendapat kalian Tentang teman kalian ini Karena mereka tahu Bersahabat dengan yang meninggal Minggu lalu Maka mereka bilang Semoga saja Dia bisa Mencapai Apa yang tidak dicapai Oleh temannya Yang mati syahid Maksudnya Semoga saja Allah gabungkan mereka Di akhirat Dan seterusnya Kata Nabi S.A.W. Ketahuilah Sesungguhnya Amal yang dikerjakan Oleh orang yang meninggal Sekarang Ditunjuk jenazah Ini yang meninggal Sekarang ini Sama yang minggu lalu Meninggal Itu jaraknya Antara langit dan bumi Kayaknya Lebih banyak Amal Karena Allah Masih memberikan Dia kesempatan Beramal Selama seminggu Bayangin Seminggu saja Dari doa Dikir pagi petang Sedekah Senyum dengan muslim Bakti sama orang tua Jengok orang sakit Apa saja Itu teman-teman Bisa Mengalahkan Deranjat orang Yang mati syahid minggu lalu Istiqamah Dan tidak usah Hitung-hitung Amal itu Terus beramal Terus merasa Kurang dalam amal itu Kita selalu Tamak dengan Rahmat Allah Sudah sholat malam Ingin sholat malam lagi Kemarin baru baca Satu jus Sekarang harus dua jus Terus begitu Sudah berdoa Kemarin Sekarang mau berdoa lagi Kemarin sedekah Oh kayaknya masih kurang Sedekah lagi Terus begitu Kemarin baca Zikir misalnya Istighfar Misalnya contoh Tiga puluh kali Sekarang harus lima puluh kali Sampai seratus kali Kan begitu Itu potongan yang kedua Dari sabda Nabi SAW Walantuhsu Kemudian potongan yang ketiga adalah Wa'alam Anna khaira amalikumus sholat Ketahuilah Amal kalian yang paling baik Adalah sholat Amal yang paling baik Maknanya Amal yang paling Allah cipta Amal yang paling Banyak pahalanya Amal yang paling banyak Membersihkan dosa Amal yang paling banyak Mengangkat derajat Nah ini maknanya Wa'alamu anna khaira amalikumus sholat Ini sejalan dengan Makna hadith yang lain Kata Nabi SAW Awal amal yang dihisap hari Kiamat adalah sholat Kenapa Nabi sebut sholat Karena memang seperti itu Memang sholatnya adalah amal yang paling Allah cintai Kalau dia baik Timbangannya Semuanya oke Maka Beruntunglah dia Kata Nabi SAW Dan kalau Buruk sholatnya Rugi lah dia Binasa lah dia Kenapa tidak ada yang bisa diandalkan Saya ingin berbahagia disini teman-teman Sholat Sholat ini Komunikasi seorang hamba Dengan Tuhannya Seperti anda sedang Dipanggil menghadap oleh atasan Kalau di kantor Atau dipanggil Untuk Ya Bertemu dengan seorang pemimpin Misal presiden Menteri Siapalah Yang undang anda Yang undang anda ke situ khusus Pada saat Azan dikumpulkan Hayya alas sholat Ayo menuju ke sholat Yang panggil siapa Allah Undangannya Allah itu Melalui lisan mu'adzin Makanya mu'adzin Sama-sama standarnya Mau orang Arab Mau orang bulik Mau orang Melayu Mau orang hitam Dari Afrika Sama Hayya alas sholat Ayo sholat Setelahnya Untuk apa kita sholat Hayya alal falah Ayo menuju kepada kemenangan Kedikasi kemenangan Besar ini Maka sholat itu Panggilan dari Sampai cipta Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita melapor Seperti kalau bahasa saya Tanda kutip Absen Ya Ya Allah Saya ada Salama bin Dinar Rahimahullah Seorang ulama tabibin Pernah menasihati Murid-murid sambil mengatakan Jangan pernah Kamu Tidak hadir Di tempat dan waktu Yang Allah mau kau hadir Usahakan kau nomor satu disitu Azan Udah selesai Kamu sudah disejadah Udah mau sholat Tinggalkan semua yang lain Gitu Jadi Pada saat itu Pada saat itu Kamu kerjakan Tiba masanya Tiba masanya Ada orang miskin Minta sedekah Selesai Sedekah Gak ada negosiasi Sama shaitan Oh kayaknya anak pinjaman Kayaknya pura-pura Shaitan Sedekah Tugas kita Kalau ada kesempatan ibadah Eksekusi Bukan negosiasi Ya Karena syaitan akan negosiasi tuh Gak usah lagi nih Kita buka bompet Ada seratus ribu Ada lima puluh ribu Ada sepuluh ribu Syaitan negosiasi tuh Ada sepuluh ribu aja Atau gak usah deh Yang di depan aja Kalau kita tadi Mau kulakan seratus ribu Tidak A'udhu billah Ambil seratus ribu kasih Kalau perlu semuanya kasih Kan gitu Itu harus difahami Teman-teman sekalian Sholat itu indah sekali Kalau Anda Betul-betul Menjadikan sholat itu Faham dia adalah komunikasi Dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Uduk dengan benar Tenangkan hati Relaxkan tubuh Kemudian kita mulai Dengan Saya akan lurus dengan itu Dan saya tidak akan Menyekutukannya Inna sholati Wa nusuki Semuanya sholatku Sembelihanku Umahhyaya Umamat Hidupku dan matiku Alhamdulillahirrobbil'alamin Aku serahkan Untuk Tuhan Alam semesta La syarikalah Wa bidhalika Umirtu alaminya Al-muslimin Dalam sekutu Bersamanya Dan begitulah Aku diperintahkan Dan aku termasuk Orang-orang yang Menyerahkan diri Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Tuhan Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Alhamdulillahirrobbil'alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan alam semesta Ar-Rahmanirrohim Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Maliki yaumiddin Raja Penguasa Pada hari kiamat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu Kami menyembah Hanya kepadamu Kami selalu minta tolong Ihdinas siratal mustaqim Tunjukkan kami jalan yang lurus Siratal ladhina anna'amta alayhim Jalan orang-orang yang Telah engkau berikan nikmat kepada mereka Para nabi-nabi dan orang salih Ghairil maghubi alayhim Bukan orang yang Komurkah ya Allah Waladhalim Dan juga bukan orang yang sesat Misal kita baca Al-Ikhlas Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayat Kul huwa Allahu ahad Katakanlah Allah itu Esa Allahu somad Allah yang segala sesuatu bergantung padanya Lam yalit wa lam yulat Tidak beranak dan tidak diperanakkan Wa lam yakullahu kufuan ahad Dan dia juga tidak Membutuhkan siapapun Allahu akbar Dengan tenang Subhana rabbiyal azim Maha suci Tuhanku yang maha agung Subhana rabbiyal azim Maha suci Tuhanku yang maha agung Subhana rabbiyal azim Maha suci Tuhanku yang maha agung Ini salah satu zikirnya Ada enam macam zikir dalam buku Di antaranya yang mulia sekali Anda boleh buka di google banyak Di buku-buku dalam solat InsyaAllah ada Allah malaka rakat Sambil kita rukuk dengan tenang Ya Allah kepadamu lah aku rukuk Wa bika aman tu Kepadamu aku beriman Wa laka aslam tu Kepadamu aku menyerahkan diri Raka asam'i Telah rukuk pendengaranku Wa basari penglihatanku Wa lahmi dan dagingku Wa dami dan darahku Wa izami dan tulang-tulangku Wa mastakalla bihi qadami Dan apa yang ditopang oleh kedua kakiku Sami'allahu liman hamidan Allah telah mendengar siapapun yang membujinya Rabbana walaka'lhamd Wahai Tuhan kami segala puji untukmu Dianjurkan menambah dengan Mil'us samawat Sepenuh langit Wa mil'ul ard Sepenuh bumi Wa mil'umasyikta min syaibat Sepenuh yang kau inginkan ya Allah Sebanyak yang kau inginkan Kemudian juga sunnahnya menambah Hamdan Kethiron tayyiban mubarakan fi Puji-pujian yang banyak Yang penuh dengan berkah Yang layak untuk sang pencipta Waktu seorang sahabat mengucapkan ini Sempat Nabi SAW mengatakan Setelah salam Siapa yang ucapkan tadi itu Hamdan kethiron tayyiban mubarakan fi Hamdan puji-pujian Kethiron yang banyak Tayyiban yang bagus sempurna Mubarakan fi Penuh dengan keberkahan Kata sahabat yang baca saya Rasulullah Kata Nabi SAW Tadi saya diperlihatkan untuk kau ucapkan itu Para malaikat berlumbah-lumbah Untuk menulis apa yang kau ucapkan Karena mulianya kalimat itu Allahu Akbar Sujud Merendah dihadapan Allah Letakkan dahilan hidung kita di tanah Subhana Rabbiyal A'la Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Subhana Rabbiyal A'la Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Tenang Pelan-pelan Bukan Suara biya Allah Suara biya Allah Kadang-kadang tidak jelas Kadang-kadang mungkin ada orang baru sekali baca Sudah bahwa Tenang Akhi dan ukti Tumak Nina adalah kewajiban sholat Bahkan bisa batal kalau tidak tumak Nina Ada juga dua sujud yang mulia Allahumma laka sajad tu Ya Allah kepadamu laku sujud Wabika aman tu Kepadamu aku beriman Wala ka aslam tu Kepadamu aku menyerahkan diri Anda bayangkan lagi sujud Anda baca ini Coba maknanya luar biasa Sajadah wajhi Telah sujud wajahku Lilladhi khalaqahu wa sawwarah Kepada zat yang telah menciptakannya Dan juga membentuknya Meletakkan alis seperti ini Mata seperti ini Hidung seperti ini Bulut seperti ini Fatabarakallahu rabbul alamin Maha berkah Allah Tuhan alam semesta Lalu kita bangun dari Duduk dengan tenang Rabbi gefirli Ya Allah maafkan aku Rabbi gefirli Rabbi gefirli warhamni kasihani la'ab Wajiburni penuhilah kebutuhanku Rabbi gefirli warhamni wajiburni wa'afini Dan juga maafkanlah aku Warufa'ni angkatlah aku Doa-doa ini mulia sekali Sujud lagi Anggap semua kita kembali seperti awal Lalu kita tahiyyat At-tahiyyatulillah Segala Junjuman yang tinggi Untuk Allah Wassalawat Wattayyibat Semua pujian-pujian yang baik Yang sempurna At-tahiyyatulillahi Wassalawat Wattayyibat Assalamualika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Semoga keselamatan Kesejahteraan diberikan kepadamu Hai Nabi Wassalam Nabi Muhammad Assalamualaikum Dan juga Rahman Allah Ya lihat Keberkahannya juga Assalamualainah Wa'ala'ibadillahi Salihin Dan semoga saja Setelah itu Keselamatan selalu Kesejahteraan diberikan kepada kami Dan hamba-hamba Allah Yang salih Ya Asyadu an la ilaha illallah Aku bersaksi Tidak ada yang berhak Di sembah kecuali Allah Wa'asyadu anna Muhammad dan abduhu Wa rasuluh Aku bersaksi bahwa Saya Muhammad Darilah hamba juga Utusannya Allah masalli Ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad Ya Allah berikanlah Selalu salam sejahtera Rahmat Untuk Nabi Muhammad S.A.W. Dan keluarga Dalam riwayat lain Allah masalli Ala Muhammadin Wa'azwaji Wa durriyat Ya Allah ucapkanlah Berikanlah salam hormat Rahmatmu yang luas Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan para istri Sini juga keturunannya Allah masalli Ala Muhammadin Wa ala ali Muhammadin Kama sali Ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Sebelum mana Kau telah mengucapkan salam Meluaskan rahmatmu Untuk Ibrahim Dan juga keluarga Ibrahim Wa barik Ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad Berikanlah keberkahan Kepada Muhammad Dan keluarga Muhammad Kama barakta Ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Sebelum mana Kau memberikan keberkahan Kepada Ibrahim Dan keluarganya Innaka hamidun majid Semuanya kauzat Yang layak Untuk dipuji Dan sangat mulia Setelah itu Anda boleh salam Atau Anda mengucapkan doa Ada lebih dari 20 doa Dianjurkan dibaca Sebelum salam Banyak sekali Tapi diantara doa-doa yang mulia Luar biasa Allahumma biilmi kal ghaib Wa bi kudratika ala al-khalq Ya Allah Dengan ilmu Yang kuasai Menguasai yang ghaib Dan kemampuanmu Dalam menguasai makhlukmu Ahini ma'alimta Anna hayata khairundi Hidupkanlah aku Selama engkau tahu Hidupan baik untukku Wa tawaffani Iza alimta Anna wafata khairundi Dan wafatkanlah aku Kalau kau tahu Ku mati yang lebih baik Untuk aku Allahumma ini As'aluka khashyatuka Fil ghaib Wa syahada Ya Allah Aku mohon kepadamu Kuhusyuan Ketunduan kepadamu Dalam keadaan ghaib Aku sendirian Ataupun dalam keadaan Rame-rame Wa as'aluka Kalimatul haq Fil ridawal ghaib Dan aku memohon kepadamu Selalu mengucapkan yang benar Dalam keadaan Aku sedang tenang Ataupun aku sedang marah Wa as'aluka ridaw Ba'dal qawwa Dan aku mohon kepadamu Ya Allah Ridaw terhasil Setelah keputusan Wa as'aluka Bardar aishi Ba'dal mamad Dan aku berharap kepadamu Ya Allah Aku berikan kepadaku Kesejukan hidup Setelah kematian Semua ada potongan disini Yang terlupa Yaitu As'aluka Naiman layan fat Aku mohon kepadamu Nikmat yang tidak pernah terpengar Dan juga Yang menunjukkan mata Yang tidak pernah terputus Dan potongan akhir doa adalah Wa as'aluka laddatan nadara ila wajhik Dan aku mohon kepadamu Kelezatan melihat wajahmu Wa syauka ila liqa'ik Dan selalu rindu Untuk bertemu denganmu Allah mazayinna bi zinatil iman Ya Allah Hiasilah kami dengan keimanan Allah mazayinna bi zinatil iman Wa ja'alnah hulatan muhtadin Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Dan menjadi penyebab petunjuk bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa ditambah dengan wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solat indah Ini Belum kita kerjakan Hanya sekedar mengucapkan Saya Pribadi tadi Terasa terbawa Dalam arus kehusuan Belum saya kerjakan solat Begitokal Bapak Ibu lakukan Makanya Nabi SAW mengatakan Allah telah jadikan ketentraman hidupku Yang menyejukkan mataku Di solat Makanya para salat-salat dikatakan Saking fahamnya tentang masalah solat Mereka itu kalau mau solat Luar biasa konsentrasi Sampai-sampai malam seperti terang-benderang Di rumput Yang banyak binatang Serangga pun di hutan Itu seperti terang Ya seperti karpet yang mewah Mereka luar biasa Sampai sesuatu antara mereka Kalau disengat dengan kumbang pun Lebah Berdarah Mereka tidak goyang dalam solat Ada sebagian mereka kebakaran Mereka tidak rasakan panasnya api itu Karena sudah terbawa arus Urwa bin Zubair rahimahullah Dipotong kakinya Dengan dia berdikir Dia tidak rasa kalau kakinya dipotong Kok bisa ya sudah seperti itu Kalau orang sudah sampai pada menikmatinya Itu luar biasa Allah tanamkan kenikmatannya yang luar biasa Seperti itu Dan banyak contoh dalam masalah yang tentunya Jadi jadikan solat itu Hal yang terbaik Karena memang Nabi bilang Itu adalah amal kalian yang terbaik Kiat-kiat khusyuk Yang perlu kita fahami dalam poin ini adalah Yang pertama Ikhlaskan niat Karena ingin ibadah untuk Allah SWT Bukan karena diajak orang Bukan karena mau dilihat orang Dan seterusnya Itu kiat khusyuk yang pertama Yang kedua Dan memang Anda harus paham ya Kalau tidak ikhlas Tidak akan diterima Harus ikhlas kerana Allah Karena kata Nabi SAW dalam hadis Suha'i riwayat ahli sunan Allah tidak akan menerima amal Kecuali yang ikhlas kerana Yang kedua Uduk yang sempurna Dan ini sudah kita bahas Dalam bab uduk kita Harus betul-betul sempurna uduknya Satu persatu Dia nikmati gerakan-gerakan uduk Dan maksimal dalam menyeramkan air Dalam arti kata memang semua kena Sampai kemarin kita jelaskan Menyeramkan lati Tangan di jari-jari Kemudian Setelah uduk sempurna Jangan lupa doa Setelah uduk Dua kalimah Dalam mana dia mau masuk Dalam riwayat ini ditambahkan Allah maja'ni minat tawwabin Wa ja'ni minat mutatahhirin Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang Selalu bertawabat dan selalu bersuci Lalu mulai anda Masuk ke sholat Dan ada perangkat-perangkat yang harus anda perhatikan Harus dalam kondisi Tubuh kita segar Baju kita juga nyaman Bersih Sejahat bersih Tempat itu juga bersih Makanya jangan di tempat yang kotor Yang berantakan Dan segala macam Mengganggu kehusuhan Kemudian yang keempat Tentu sampai disini Poin ketiga Sampai sebagian salafus sholat itu Menghususkan ya Menghususkan sendal untuk uduk Menghususkan baju Yang untuk dipakai sholat Sejadahnya selalu dibersihkan Mukaanahnya selalu bersih Kalau di zaman salafus sholat dulu Mereka selalu menjaga bersih pakaian mereka Mereka tahu akan bertemu dengan Sempencipta Allah Bahkan Abu Hanifa rahim Allah Setiap kali mau sholat malam Itu selalu pakai baju baru Seperti itulah Kemudian yang keempat Anda menjaga Tumak nina dalam gerakan dan bacaan sholat Seperti yang tadi kita jelaskan Ini kiat yang keempat dalam khusus Jadi Allahu Akbar tenang Gerakan Setiap gerakan ada pahalanya Setiap bacaan ada pahalanya Jangan biarkan syaitan mencuri bacaan itu Dalam arti kata nanti membuat Ada yang kita mengkhayal gitu kan Dan ini akhirnya membuat Pahala bisa hilang Karena kalau baca misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Dia masih hadir Begitu Madik Yobidin mulai mengkhayal Ya karena Ya karena Sudah tidak sadar Cuma terucap saja Maka tidak ada pahalanya itu Karena dia harus hadirkan Bagaimana Anda bicara dengan atasan Anda Tanpa Anda faham Apa yang Anda ucapkan Gerakan Nikmatnya setiap gerakan Dan bacanya Karena semua ada pahalanya Ya Kemudian Yang kelima Dan ini Berlaku bagi semua Amal salih Teman-teman sekalian Yaitu Selalu berdoa kepada Allah SWT Agar diterima Nabi Ibrahim dan Ismail A.S. Setelah membangun Ka'bah Atas perintah Allah Dan mulailah mereka Mau menjalankan Perintah-perintah Allah Termasuk masalah Tawafnya Membersihkan dari Baitullah Ka'bah Dari patung-patung Ya Kemudian ada perintah Untuk haji Maka mereka membaca Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Waitu Kami terimalah dari kami ini Sebenarnya kau Sami'ul alim Maha mendengar Dan juga maha mengetahui Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim Dan Terimalah tawab kami Maafkan kau ada kekurangan Dalam masalah ini Innaka antas tawabur rahim Sungai kau maha menerima Tawabat hamba-hambam Dan juga maha penasih Seperti itulah Yang terakhir teman-teman Potongan daripada hadith kita adalah Walan yuhafidha alal wudhu Illa mu'min Ini pelajaran yang keempat Dari hadith Dan tidak akan menjaga wudhu Kecuali seorang mu'min Kecuali seorang mu'min Jadi disini ada Predikat iman Allah pastikan Meladisan Nabi Muhammad SAW Bagi orang yang selalu wudhu Wudhu Batal wudhu lagi Batal wudhu lagi Dan kalaupun dia tidak batal Dia kalau mau syarat Dia perbaharui lagi Itu juga boleh Karena memang Bapak kita masalah itu ya Anjuran menjaga Dan memperbaharui wudhu Nah ini punya keutaman sendiri Disitu ada Dipastikan oleh Nabi SAW Kalau dia adalah orang beriman Karena memang Sulit untuk menjaga wudhu Seperti ini Kecuali orang yang sudah penuh hatinya Dengan keimanan Dan ini tujuan kita mempelajari Agar kita bisa Menjaga itu tentunya ya Dan sudah kita jelaskan Panjang lebar Tentang masyarakat wudhu Kalau tadi Di bawahnya ada tambahan Riwayat Ya dari Ibn Hibban Saddidu waqaribu Berak luruslah dan berusahalah Ya Untuk lurus Dan ini Saddidu waqaribu Artinya Coba Paksakanlah diri kalian Usahakan semaksimal mungkin Waqaribu Dan selalu dekatkan Selalu berusaha kejar yang Ke arah kesempurnaan Karena kalau orang sibuk Teman-teman misalnya gini Anda di sekolah Kalau anda sibuk Coba mengejar prestasi terbaik Kalau ada teman yang sedikit bersaing Enggak saya mau harus Lebih betul Bukan menyombongkan diri Tidak Kita bersaing positif Seperti anda lagi balap mobil Ada orang Lewat Ah enggak Kenapa kok dia bisa menang Saya harus menang Terus dia Suggesti positif nih Supaya dia menang Itu bagus Enggak ada masalah Enggak ada darangan dalam Islam Yang penting jangan hasad Hasad itu berharap Supaya dia tabrakan Supaya dia kalah Bukan itu tujuan Tujuan adalah Supaya kita menjadi yang lebih baik Yang terbaik Begitu Ya Ya ada masalah Jadi ada pernah sahabat Orangnya tampan sekali Kita tidak tahu bagaimana ketampan Tapi dia bilang Ya Rasulullah Dan tidak mungkin orang ini Membahasakan di depan orang pun Kecuali memang itu keadaannya Dan Nabi pun tidak kukiri Dia mengatakan Ya Rasulullah Sebagaimana Anda lihat Ketampanan yang sudah Allah berikan kepada saya Pasti orang yang sangat tampan Karena dia bahasakan itu Kulitnya Wajahnya Paraswajahnya Rambutnya yang bagus Semuanya bagus Poster tubuhnya bagus Maka apakah Kita masuk dosa Kalau saya tidak ingin Ada orang yang menyaingi saya Kata Nabi S.A.W. Tidak Enggak ada masalah Tapi yang penting Jangan hasad Artinya Kita selalu mau berasa Bersaing Tapi positif Seperti perusahaan orang maju Kita mau perusahaan kita juga maju Tanpa kita berharap Hilang dari mereka Kalau boleh kita doakan Supaya mereka Tapi kita tidak boleh kalah Nah itu satu hal yang baik Seperti itulah kurang lebih Makan daripada Sajdidu Wakaribu Seperti itu Bahasan insya Allah Daripada Hadith kita Dan hari ini kita pelajari Kurang lebih Satu jam lebih Sebuah hadith Tapi memang harus kita Jelaskan seperti ini Teman-teman Karena sekali lagi Metode yang kita gunakan Dalam Bahasan kita Adalah bukan Tergesa-gesa Menyelesaikan Tapi ilmu Apa yang anda dapatkan Dan semoga Allah Mudahkan kita bisa Mengamalkan Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton